Pemirsa, setelah sempat dilarang oleh Kapolri pada Oktober 2022, polisi kembali menerapkan tilang manual dengan melakukan razia di jalur bus Transjakarta. Ya, melihat polisi melakukan penilangan, ada sejumlah pengendara yang melanggar panik, bahkan nekat melawan arus. Selasa pagi, polisi dari subdit pedagakan hukum di Telantas, Polda, Metro Jaya, merazia sejumlah pengendara yang melanggar dengan memasuki jalur bus Transjakarta, Koridor 8, Konduk Indah, Kebayoran Lama. Para pengendara yang sebagian besar pemotor panik melihat polisi melakukan penilangan dan nekat pemutar arah melawan arus. Sementara pemotor lainnya akhirnya menerima kesalahannya dan ditilang oleh polisi. Sebelumnya pada Senin, pemberlakuan tilang manual juga dilakukan di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota Jakarta. Sejumlah pengendara sepeda motor bahkan nekat, ramai-ramai menggotong kendaraannya melewati separator di Jalan Sultan Agung Setiapun di Jakarta Selatan, Senin pagi untuk menghindari razia polisi. Sementara pengendara sepeda motor lain pindah ke busway di seberang jalan dengan menerobos pagar pembatas jalan. Lain lagi dengan pengendara sepeda motor penerobos jalur busway ini. Di tengah kemacetan, mereka nekat putar arah dan keluar dari jalur busway ke jalur arteri. Sejumlah pengendara sepeda motor tidak berputih selesai mencoba putar arah. Mereka yang berniat kabur dari polisi justru diadang bus Raja Karta. Polisi menjatuhi sanksi tilang manual kepada sejumlah pengendara karena menerobos jalur bus Raja Karta. Sebelumnya pada Oktober 2022, Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo melalui surat instruksi melarang polisi lalu lintas melakukan tilang manual dan hanya menerapkan tilang elektronik. Dan terakhir, Direktur Penagakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Paul A. Ansuhanan, menarikan kembali diberlakukannya tilang manual di wilayah yang tidak terjangkau dengan kamera tilang elektronik dan terutama pada penganggaran dengan potensi kecelakaan. Tim Liputan, CNN Indonesia